Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat jatuh bagi kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya Haris G. Channel Youtube Ahmad Haris Effendi Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda Bagaimana mengetahui apakah Anda itu penerima bantuan tambahan beras atau tidak Karena pemerintah kali ini menyalurkan bantuan tambahan Berupa beras sebesar 10 kg Yang akan disalurkan kepada penerima manfaat Nah kira-kira nama Anda masuk atau tidak ya Saya akan memberitahukan kepada Anda Kira-kira bagaimanakah ciri-cirinya yang bisa Anda cek sendiri Menggunakan website cekbansos.kemensos Bagi Anda yang ingin tahu informasinya silahkan info pada video ini Anda simak sampai tuntas Seperti biasa mohon jangan dipercepat ya Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Baik Bapak Ibu sekalian Jumpa lagi ya dengan saya Haris Seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video Mungkin dari Anda sudah banyak yang mengetahui terkait adanya bantuan tambahan Yaitu berupa beras sebesar 10 kg Dan beras ini adalah beras premium ya Jadi bukan beras abal-abal Beras kualitas premium Beras ini akan disalurkan kepada penerima manfaat Ya tentunya informasinya sudah banyak disampaikan di media sosial Tapi pada kesempatan kali ini akan saya beritahu Bojolang kepada Anda Kira-kira ciri-cirinya Apakah Anda itu menerima atau tidak Itu cirinya bagaimana Karena banyak yang tanya Mas kira-kira saya menerima atau tidak ya Begitu ya Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan Cukup menggunakan website Cekbansos.kemensos saja Jadi kalau Anda memiliki HP Bisa Anda cek di handphone Anda Untuk mengakses Webcekbansos.kemensos.go.id Baik Bapak Ibu sekalian Untuk webnya Bisa Anda akses ya Webcekbansos ini Untuk nanti linknya akan saya taruh di deskripsi Atau Anda bisa lihat link di bawah ini Di sana Anda silakan memasukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa Dan juga nama Anda Sesuai dengan KTP ya Jadi persiskan dengan KTP Dan ada cap-cap Kode yang perlu diisi Lalu klik cari Nanti akan muncul keterangan seperti ini Gambarnya seperti ini ya Di sana saya mengambil contoh Ini nama penerimanya adalah Ibu Siti Halimah Lalu Anda bisa cek kolom BPNT-nya Dan PKH Di sana dia kemarin menerima BPNT dan juga PKH Dan kemarin sudah salur ya Keterangannya di sana sudah proses Himbara atau PT POS Periodnya sudah Januari-Maret Nah ini adalah ciri-ciri yang pertama Jadi kalau di sana nama Anda disini menerima Entah salah satu atau keduanya Dari PKH ataupun BPNT Dan kemarin di bulan Januari-Maret ini Bantuannya cair ya Nah itu adalah ciri yang pertama Dimana Anda adalah penerima Bantuan tambahan Beras 10 kilo Jadi ciri yang pertama adalah Kemarin Anda itu menerima Entah itu PKH Entah itu BPNT Berikutnya ciri yang kedua Yaitu kemarin itu Bantuan Anda cair Jadi Anda mungkin penerima PKH Atau BPNT Tapi yang awal tahun ini Bantuannya tidak cair Nah itu kecil kemungkinan Anda bisa mendapatkan BLT atau bantuan beras ini ya Jadi ciri yang kedua Kemarin bantuan Anda itu cair ya Entah PKH-nya Ataupun BPNT-nya kemarin cair Nah itu kemungkinan besar Anda adalah penerima Apa namanya Bantuan beras tambahan ini Karena salah satu syarat penerima beras tambahan adalah Dia itu adalah penerima PKH aktif Ataupun BPNT aktif Selanjutnya untuk bantuan tambahan beras ini Atau bantuan pangan berupa beras Ini siapa penyalurnya Jadi sesuai informasi yang kami peroleh Nanti yang menyalurkan Bantuan ini adalah kerjasama Antara bulog dengan pos Jadi untuk pengambilannya seperti biasa Nanti Anda akan mendapatkan undangan Untuk pengambilan bantuan beras 10 kilo Biasanya pengambilannya ya di kantor desa Atau mungkin di tempat-tempat yang sudah ditetapkan Untuk syarat pengambilan bantuan beras ini Ya seperti biasa Anda membawa KTP asli Dan kartu keluarga asli Bagi Anda yang mungkin berhalangan hadir Itu bisa diwakilkan Ada juga yang mungkin sudah meninggal Yang mungkin meninggalnya beberapa bulan yang lalu Atau mungkin dalam waktu dekat ini Itu bisa diambilkan oleh ahli warisnya Nanti ada surat SPTJM Atau surat pertanggung jawaban mutlak Yang disediakan oleh pihak pos Yang nantinya bisa Anda isi Agar bantuan itu bisa diambil ya Selanjutnya terakhir informasi Beras ini akan disalurkan 3 bulan Jadi memang sesuai informasinya itu jatah 3 bulan Yaitu untuk Maret, April, dan Mei Untuk beras Maret disalurkan April ini Dan untuk selanjutnya kapan penyalurannya Itu nanti tergantung jadwal yang ada di kabupaten Atau kota Anda setempat ya Yang jelas untuk sementara ini Yang disalurkan oleh pos dan juga bulog itu Yang pertama Yaitu yang 10 kilo Karena rencananya nanti akan ada 3 penyaluran Dan total menjadi 30 kilo ya Jadi yang pertama disalurkan dulu 10 kilo Untuk berikutnya akan disalurkan kapan Nah itu kami masih belum menerima informasinya Apakah sebelum Hari Raya Atau setelah Hari Raya Idul Fitri ya Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini terkait 2 ciri Apakah Anda penerima bantuan tambahan beras ini atau tidak Tentunya perlu Anda ingat Bantuan beras tambahan ini bukan BPNT ya Ini adalah bantuan tambahan Jadi ini adalah program yang memang disalurkan oleh pemerintah pusat Mungkin dalam rangka menyongsong ya Kuasa Hari Raya Idul Fitri Dan Pasca Hari Raya Idul Fitri Agar pasokan pangan tetap terjaga Baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Semoga informasinya bermanfaat Dan semoga di daerah Anda Ya semoga cepat ada informasi terkait penyalurannya Ya amin amin ya Rabbil Alamin Ketemu lagi dengan saya Haris Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh